Halo guys, bertemu lagi dengan saya bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya yang membahas tentang perbedaan panic attack dan gangguan kecemasan dan mungkin teman-teman sudah berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater dan mengetahui bahwa diri mengalami panic attack dan pengen tau nih bagaimana cara mengatasi karena terus jatuh bangun di dalam panic attack ini nah pada video kali ini saya mau membahas 5 cara mengakhiri panic attack memang panic attack ini tiba-tiba terjadi ya kita nggak bisa bersiap-siap lalu kita mengalami jantung berdebar ya terus pengeringat dingin bahkan kita sesak nafas, pikiran berputar-putar bahkan kita mungkin blank out ya, nggak bisa berpikir memang panic attack ini nggak berbahaya ya, nggak sampai mematikan tapi kalau efek jangka panjangnya tentu membuat kita nggak nyaman teman-teman bagaimana cara mengatasi panic attack ini supaya kita bisa lepas caranya adalah langkah yang pertama adalah kita melakukan penerimaan penerimaan terhadap panic attack ini kita mungkin di dalam mengalami panic attack nggak bisa mengetahui apa penyebabnya beda kalau kita mengalami kecemasan atau anxiety ya kalau kita kecemasan misalnya kita ada pemicunya mengalami gerd atau kita stres yang sangat berbeban berat gitu ya dan penyebab lainnya tapi kalau panic attack ini nggak tau tiba-tiba dalam keadaan tenang kita bisa panik aja ketika kita mengalami panic attack kita jangan sampai membiarkan atau juga kita melawan karena ketika kita melawan itu akan meningkatkan hormon kortisol itu malah ke seluruh tubuh ya hormon kortisol itu adalah hormon yang mempengaruhi ketika kita mengalami stres ya baik secara fisikologis atau fisiologis nah kalau kita melawan itu akan membuat kita itu makin panic attacknya makin meningkat ya jadi ketika kita mulai panic attack itu kita katakan kepada diri kita bahwa nggak apa-apa ini hanya panic attack sekalipun mungkin kita dalam keadaan panic ya tapi kita harus membuat penerimaan itu ke dalam diri kita bahwa nggak apa-apa ini hanya panic attack ini akan segera berakhir oke nggak apa-apa nggak apa-apa ya yang kedua setelah kita melakukan penerimaan kita memperlambat pernafasan nah biasanya kalau kita mengalami serangan panik kita itu kan mengalami jantung berdebar ya dan pernafasannya jadi nggak normal karena kita berusaha mengimbangi akhirnya kita bisa mengalami sesuatu nafas ya ketika kita mengalami serangan panik kita harus ingat setelah kita melakukan penerimaan kita memperlambat pernafasan kita yaitu ada hitungannya biasanya 247 ingat ya hitungan 247 maksudnya apa 247 ini adalah ketika kita menghirup nafas dalam waktu 2 detik lalu setelah kita menghirup kita tahan selama 4 detik tahan lalu kita hembuskan selama 7 detik usahakan lakukan selama 1 menit nah ketika kita panik kita fokus kepada hitungan itu jadi 247 247 gitu ya nah begitu kita biasanya setelah kita fokus itu akan perlahan-lahan bisa meredak karena kalau biasanya kita fokus ke panik kita seperti yang pertama tadi ya hormon kortisol itu akan membuat panik kita semakin meningkat jadi fokuskan ke penawasan 247 yang ketiga adalah kembali ke realita nah biasanya kalau kita mengalami serangan panik kita itu pikirannya dan emosinya kita itu jadi negatif ya kita merasa takut mati kita langsung kepikirannya enggak-enggak ya biasa kalau kita panik ketika kita sudah mengalami kondisi demikian setelah kita melakukan langkah kedua tadi ya pernafasan 247 tadi kita mulai ganti pikiran dan emosional yang negatif itu dengan hal-hal yang positif nah disini bukan maksudnya membohongi diri tapi seperti yang pertama ya tadi ya kita berkata kepada diri kita oke enggak apa-apa ini hanya panik oke akan berakhir dan semuanya akan meredak aku enggak ada masalah tidak ada yang membuat saya takut dan tidak ada juga yang mengejar saya dan tidak ada orang yang meninggal karena serangan panik ini perkatakan perkataan yang positif dan realistis yang membuat kita itu merespon ya pikiran dan emosional kita sambil kita ngulangin yang langkah kedua tadi nafas tadi ya 247 jadi waktu hirup tahan lalu hembuskan kita sambil berpikir kenapa saya bilang tadi enggak ada yang meninggal karena panik attack memang di dalam survei yang ada orang tidak ada yang meninggal karena serangan panik ini ya biasanya kalau ada yang meninggal pun itu karena ada pemicunya misalnya dia mengalami serangan jantung jadi makanya teman-teman jangan sampai kita dikuasai ketakutan kalau kita memang enggak ada serangan jantung ya kita jangan berpikir bahwa serangan panik ini adalah serangan jantung ya nah sambil kita mulai kembali ke realita kita kita melakukan sentuhan di lingkungan sekitar kita jadi kalau kita panik itu biasanya kita sudah enggak kelihatan gitu apa ya nah ketika kita sudah mulai tenang kita mulai sentuh jadi misalnya gini kita lihat di depan ada apa oh di depan ada TV kita pegang lalu kita mulai bau-bau ya kita cium bau-bau yang ada gitu lalu kita mulai dengar ada apa kita sambil lihat lalu pegang lagi kita juga mulai jalan pelan-pelan itu terus ya itu membuat kita membuat semakin lebih tenang bahwa memang tidak ada apa-apa yang membuat kita panik biasanya efek dari serangan panik itu apa kita mulai rasa lelah kita mulai bingung bingungnya kenapa ya tadi kok saya begitu ya nah itu sangat wajar setelah kita mulai tenang kita mulai tuliskan apa kira-kira penyebab panik yang dialami memang serangan panik kita itu enggak ketahuan beda kalau anxiety ya tapi memang bisa saja ada pemicu yang membuat kita itu jadi panik jadi kita kira-kira tulis misalnya hari ini saya ada apa ya yang membuat kira-kira saya jadi panik atau misalnya teman-teman bisa lihat bisa tulis juga apa ya yang kira-kira pola berulang yang saya alami sebelum saya mengalami serangan panik dalam seminggu ini saya berapa kali ya mengalami serangan panik terus tuliskan ya ketika mulai selesai dari panik mulai setelah tenang teman-teman tuliskan gitu ya nah kira-kira dari hasil tulisan itu teman-teman akan bisa melihat dari pola-pola dari kemungkinan-kemungkinan penyebab akan menemukan akar penyebab serangan panik yang teman-teman alami memang cara ini enggak bisa beres satu dua kali tapi ketika teman-teman mulai lakukan enggak akan berlangsung lama kok sakit ini seperti pengalaman saya dulu saya itu ansieti karena GERD tapi ada serangan panik ya jadi kalau misalnya GERD lalu ngalami cemas kan nah pada suatu hari misalnya saya itu enggak GERD enggak cemas juga tapi malah jadi panik nah biasanya ujung-ujungnya saya ke IGD teman-teman tapi yang saya lakukan akhir-akhir di tahun 2019 itu sehingga saya jadi sembuh GERD dan juga ansietinya selain obat-obatan ya saya itu mulai menerima apa yang saya alami jadi ketika saya panik menjelang tengah malam gitu ya saya mulai bilang udah enggak apa-apalah oke tenang gitu ya bahkan sampai waktu itu sampai pasranya karena saya enggak tahu ada orang yang enggak enggak ada orang yang meninggal karena panik saya itu bilang yaudahlah kalau memang waktunya saya siap itu terus saya lakukan gitu ya sampai akhirnya bereda sendiri nah karena redala itulah akhirnya saya ketemu oh kira-kira ini loh penyebabnya dari GERD yang saya alami nah mungkin dari teman-teman yang mungkin enggak tahu teman-teman akan ketemu ketemunya dari mana nah itu teman-teman yang bisa temukan bisa saja nih ada pengaruh trauma di masa lalu atau di masa kecil atau mungkin ada sesuatu yang kita enggak sadari di alam bawah sadar yang mempengaruhi yang mungkin kita rasa baik-baik aja tapi ternyata itu bisa mempengaruhi dan mengalami serangan panik dan banyak hal ya nah teman-teman semoga 5 cara ini membantu teman-teman untuk mengakhiri panic attack yang dialami apabila teman-teman ada pertanyaan teman-teman dapat menuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini dan terus dukung dengan berikan misalnya ide-ide apa yang mau dibahas semoga dapat membantu dan sampai ketemu di dalam video selanjutnya bye 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 selamat menikmati